Embarkasi Makassar yang membawa 10 provinsi di kawasan timur Indonesia untuk memberangkatkan 7.884 jemaah calon haji ke Tanah Suci mencoba memberikan kemudahan mobilisasi selama berada di asrama haji Sudiang Makassar dengan menghadirkan bus salawat. Di salah penerimaan Kelotar 1 Embarkasi Makassar Sabtu 11 Mei, Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh PHU Kemenak Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan bus ini merupakan salah satu bentuk pelayanan yang disiapkan bagi jemaah yang sehat juga lansia kategori mandiri. Sementara itu pihaknya juga menyediakan mobil golf bagi lansia yang masuk dalam kategori tidak mandiri. Sebanyak 3 unit bus salawat dan 5 unit mobil golf ini untuk memudahkan mobilisasi di asrama haji Sudiang. Khusus untuk bus salawat sengaja didesain serupa dengan bus yang berada di Mekah sehingga nantinya jemaah tidak merasa asing lagi ketika menggunakan bus serupa di Tanah Suci. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Suryani Mapong, Ridwan Roka, Kantor Berita Antara, Muartakan.